Indonesia hingga saat ini masih dilanda pandemi COVID-19. Hari ini, selasa 28 Desember 2021, kasus positif COVID-19 di tanah air masih mengalami penambahan sebanyak 278 kasus positif. Terkini, ada satu kasus transmisi lokal varian Omikron. Sehingga varian Omikron di Indonesia mencapai 47 kasus. Melansir data yang disampaikan, saat gas penanganan COVID-19 dengan begitu akumulasi total kasus di tanah air kini menjadi 4.262.157 jiwa. Sedangkan pasien corona yang dinyatakan sembuh juga terus bertambah. Selama 24 jam terakhir, saat gas COVID-19 mencatat ada 152 pasien yang sembuh. Sehingga total pasien sembuh pada hari ini menjadi 4.113.472 kesembuhan. Kemudian jumlah pasien COVID-19 yang meninggal dunia dalam 24 jam terakhir sebanyak 8 orang. Dengan begitu, total keseluruhan pasien meninggal dunia akibat pandemi COVID-19 di Indonesia menjadi 144.071 orang. Sementara itu, Kementerian Kesehatan atau Kemenkes mengumumkan satu kasus transmisi lokal varian Omikron telah terjadi di Indonesia. Pasien tersebut merupakan seorang pria berumur 37 tahun asal Medan, Sumatera Utara. Dari informasi yang diperoleh, pasien tersebut tidak memiliki riwayat perjalanan ke luar negeri dalam beberapa bulan terakhir ataupun kontak dengan pelaku perjalanan luar negeri. Sehingga terdapat kasus konfirmasi varian Omikron di Indonesia mencapai 47 kasus. Jumlah 46 lainnya hampir seluruh kasus berasal dari pelaku perjalanan luar negeri. Sedangkan sisanya merupakan petugas di Wisma Atlet. Untuk mengurangi penambahan kasus aktif, pemerintah juga terus mengencarkan vaksinasi. Hingga saat ini, sebanyak 156,5 juta masyarakat Indonesia telah mendapatkan vaksinasi COVID-19 dosis pertama. Dengan demikian, capaian vaksinasi sudah menembus lebih dari 50 persen sasaran vaksinasi. Jurubicara Kementerian Kesehatan Dr. Siti Nadia Tarmizi mengucapkan terima kasih untuk seluruh masyarakat Indonesia. Menurut Nadia, vaksinasi mengemban misi sosial dalam upaya bersama untuk mengurangi laju penularan sekaligus melindungi seluruh masyarakat Indonesia. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!